Intro Banjir lahar dingin kembali terjadi di beberapa desa di Kecamatan Iliapetimur, Kabupaten Lembata, Nusa Tinggara Timur. Keluarnya lahar dingin dari puncak Ilelewotolok ini terjadi Jumat Siang 15 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah di Desa Jontona, Desa Lamabolo, dan Desa Lamau. Dari pantauan Legan TV, material pasir bercampur kerikil, seluruhnya diangkut ke laut, dan banjir lahar yang lebih besar terjadi di Desa Lamabolo dan Desa Lamau. Ya, selamat sore warga masyarakat Jontona dan umumnya masyarakat Lembata. Siang tadi kurang lebih pukul 14.30 menit terjadi banjir pandang yang meluap di sekali-kali besar di pinggir kampung Desa Jontona. Awalnya itu terdengar bunyi gemuruh yang sangat besar, seperti bunyi pesawat yang mau lepas landas, namun tiba-tiba bunyi itu hilang lalu muncullah banjir. Menurut beberapa kesaksian, lahar dingin ini berbeda dengan yang terjadi di daerah lain, yang biasanya terjadi bersamaan dengan hujan deras. Lahar dingin dari puncak Ilelewotolok atau anak koda ini terjadi saat cuaca mendung atau saat gerimis kecil. Lahar dingin ini sebelumnya diawali dengan bunyi gemuruh yang terdengar cukup kuat dari puncak Ilelewotolok. Pantauan saya, banjir lahar dingin yang sedang terjadi membawa serta material pasir dengan kerikil. Tidak seperti banjir lahar dingin biasanya. Lahar dingin yang terjadi dari puncak Ilelewotolok ini terjadi ketika hujan sedang gerimis kecil. Jadi tidak terjadi pada saat hujan lebat. Diketahui, lahar dingin yang terjadi Jumat siang ini tidak menimbulkan kerugian material maupun korban jiwa. Diketahui, lahar dingin yang terjadi ketika Ilelewotolok ini terjadi ketika Ilelewotolok.